Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku siswa kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar Ketemu lagi bersama Pak Irham Burhani Ami Sinoaji Hari ini kita akan belajar teknologi Ketematik kelas 6 semester 1 Muatan Pelajaran PPKN Materi pembelajaran kita di hari ini Yaitu penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Ada pun tujuan pembelajaran PPKN Kali ini ialah siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila Serta siswa mampu menunjukkan contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila Anak-anakku Hari ini, kita yang seharusnya melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolahan bersama dengan teman-teman kalian yang lain Tertunda dikarenakan kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 Ada banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil pelajaran dari adanya wabah pandemi COVID-19 kali ini Adanya wabah virus COVID-19 kali ini Yaitu banyak sekali terjadi pengangguran Para pengusaha kecil, menengah, UMKM, pedagang kaki lima, dan seterusnya Mereka di saat pandemi seperti sekarang ini Untuk mencari nafkah tidaklah mudah Selanjutnya, terjadi banyak sekali pemutusan hubungan kerja Dilanjutkan lagi bahwa di bidang pendidikan Para siswa, murid dari berbagai daerah Seperti kita kali ini pun juga belum bisa masuk ke sekolah Sehingga mengakibatkan jenuh belajar dari rumah Bahkan terjadi kebusanan Maka dari itu, kalian harus pandai-pandai untuk bersyukur, menata diri Jangan sampai kalian kecanduan dengan yang namanya HP HP Mempunyai dampak positif dan negatif dalam kehidupan kita Bisa jadi, HP Kalau terlalu keseringan Kita pakai untuk bermain nge-game Nonton film, dan seterusnya Akibatnya dapat merusak diri kita Maka dari itu, pandai-pandailah Untuk Tetap Menjaga diri Menjaga semangat kita Agar Kita selalu berbuat positif Dalam Kehidupan kita sehari-hari Saat ini Rumah sakit Di berbagai daerah Banyak pasien-pasien sakit yang membutuhkan Oksigen Dan Oksigen Itu menjadi barang langka Di berbagai rumah sakit Namun Ada juga dampak positif adanya pandemi COVID-19 Di bidang pendidikan misalnya Yaitu Anak Akan Mampu untuk Belajar Soft skill Seperti Beberes Yang ada di rumah Mengerjakan tugas Menggunakan perangkat elektronik Seperti saat ini Yaitu menggunakan HP Ataupun komputer Dan lain sebagainya Orang tua Akan Mengenal lebih dalam Kemampuan Belajar anak Semakin banyak dukungan Orang tua Untuk Anak di masa pandemi Seperti ini Dan Munculnya Berbagai tayangan pendidikan Yang berkembang Di media online Dari rumah Nah Ini adalah Akibat dari pandemi COVID-19 Baik itu Dari segi positif Maupun negatifnya Lanjutnya Yaitu Bahwa Sila Pertama Dari Pancasila Yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam penerapan Sila pertama Pancasila Kali ini Mengadu makna Bahwa Bangsa Indonesia Itu Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Sila ini Juga menunjukkan Bahwa Indonesia Adalah Bangsa yang Religius Berikut nilai-nilai Yang terkandung Dalam Sila pertama Pancasila Bertakwa Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Mensyukuri Segala yang ada Di alam semesta Yang merupakan Anugerah Allah SWT Mengakui Mengakui Kebebasan Memeluk Agama Dan Menjalankan Ibadah Masing-masing Serta Menghormati Dan saling Menjaga Kerupunan Antar Pemeluk Agama Selanjutnya Penerapan Sila Kedua Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Bagi kita Ialah Sila Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Kita Mengakui Persamaan Derajat Antar Manusia Dan Juga Kita Harus Mengakui Persamaan Hak Dan Kewajiban Antar Warga Negara Yang tak kalah Pentingnya Kita Juga Harus Mengembangkan Sikap Tinggang Rasa Lebih-lebih Di saat ini Seperti Yang tadi Di depan Telah Pak Guru Sampaikan Bahwa Saat ini Adalah Saat Saat Yang Sangat Sulit Bagi Kita Semuanya Dimana Wabah Covid-19 Kali ini Mengakibatkan Berbagai macam Krisis Dalam Kehidupan Kita Krisis Ekonomi Dan Seterusnya Hikmah Hikmah Yang Bisa Dipetik Dari Wabah Ini Membangunkan Kesadaran Bagi Orang Tua Bahwa Pendidikan Itu Bukan Suatu Yang Hanya Bisa Dilakukan Di Sekolah Saja Melainkan Pendidikan Yang Berhasil Itu Jika Dikaluk Kolaborasikan Yang Efektif Dari Tiga Hal Yaitu Antara Guru Siswa Dan Juga Orang Tua Tanpa Kolaborasi Itu Pendidikan Yang Efektif Akan Sulit Untuk Diimplementasikan Berikutnya Dari Sila Ketiga Pancasila Ini Mengajak Kita Semuanya Untuk Bekerjasama Dan Manfaat Dari Kerjasama Ialah Diantaranya Pekerjaan Akan Terasa Lebih Ringan Karena Dilakukan Secara Bersama Sama Pekerjaan Akan Lebih Cepat Selesai Dan Dari Sila Persatuan Indonesia Ini Akan Memupuk Rasa Persatuan Dan Kesatuan Diantara Kita Memperkuat Semangat Kebersamaan Dan Menumbuhkan Rasa Peduli Terhadap Sesama Tugas Untuk Kalian Kali ini Ialah Silahkan Pertama Bagaimana Sikap Kalian Jika Ada Salah Satu Tetangga Yang Saat Ini Sedang Menjalani Suara Semandiri Yang Disebabkan Karena Positif COVID-19 Yang Kedua Apa Dampak Negatif Dari Wabah COVID-19 Bagi Kalian Sebagai Seorang Siswa Yang Ketiga Sebutkan Dampak Positif Dari Wabah COVID-19 Bagi Dunia Pendidikan Tuliskan Tuliskan Jawaban Kalian Pada Buku Tugas Kemudian Kumpulkan Dan Unggah Di Google Classroom Demikian Pembelajaran PPKN Kita Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih